yo 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 gimana kabarnya kembali lagi di channel saya oke kali ini saya memberikan tutorial dan membagikan tips ya seperti biasa saya videokan biar yang nonton juga tahu mungkin mungkin ada yang membutuhkan untuk tutorial kali ini atau tipsnya ini berhubungan dengan headset saya yaitu ini headset saya Razer tapi kan saya beredet ya beredet tapi sering lekuk gini coy bayangkan sering lekuk gini sering lekuk gini coy bayangkan oke ya sering lekuk ini gimana caranya bang oke nanti saya kasih solusinya yang pertama silahkan copot dulu terlebih dahulu dari corokannya dari PC nya setelah itu luruskan bentangkan luruskan enggak seperti ini nah seperti ini ya kabelnya seperti ini Oke sampai benar-benar lurus copot saja bisa dilihat tuh headset saya di sana ya jadi bentangkan saja dari arah sana bentangkan semuanya sampai lurus sekali temen-temen sampai lurus sekali seperti ini ya tarik saja ini juga lulus ini pokoknya kita buat dulu sampai enggak ada ada tekukan pastinya enggak tarik-tarik sedikit segini karena enggak masalah karena ini beredet ya jadi udah ada pelindungnya nih yang lekuk bukan dalamnya tapi luarnya temen-temen oke oke setelah itu kita lilitkan bentar oke setelah itu seperti ini ya kita lilitkan di tangannya kabelnya kita lilitkan teman-temen gini tujuannya untuk agar enggak apa ya agak enggak ya tujuan agar enggak ngaku-ngaku lagi ya temen-temen jadi kalau udah gini nanti otomatis nah ada tekuan kan ini ada tekuan bisa dilihat nah ada tekuan gini nanti terbaca ya terbaca oke terbaca nih ada tekuan-tepuan gini nanti terbaca ya tuh langsung terbaca sih tuh jadi yang paling parah jadi deket headset sini yang paling parah deket headsetnya sini ya langsung diluruskan jalan ini caranya gini nanti tujuannya tadi untuk kalau diputar-putar pakai tangan tadi seperti tadi tujuannya untuk melihat apa ya di bagian mana yang paling parah nekuknya sama depan gini kayak tarik-tarik gini nggak masalah sih nah ini beredet nah nah sudah terlihat oke sepertinya seperti ini terus ada putar-putar gini supaya cujuannya jangan sampai ada bengkoan lagi sepertinya kayak dilemas-lemaskan gini ini diatur ya ini headset kan diatur lagi tadi empatnya parah di sini teman-teman nah disini tadi diluluskan pokoknya kayak dilemaskan gitu kabel-kabelnya ini disini bagian sini sih tadi tuh sekarang sudah agak sekarang sudah lurus dan cukup lurus simpel kan caranya tapi yang belum tahu ya bingung juga gimana sih Bang ini saya kasih tipsnya ini tipsnya saya saya kasih sendiri saya saya apa ya saya buatkan sendiri saya pertama cari di YouTube dimanaman enggak ada deh Oke caranya gini dihuter-huter gini-huter gini ya tujuannya agar lurus Oke setelah itu kita coba sekarang bisa dilihat sekarang kabel udah lurus dah udah enak deh pegang enak ya nih Oke itu dia enak enggak udah berbentuk lagi ini udah gak udah aman lah teman maaf gambarnya berantakan enggak masalah ya ya seperti itu ya teman-teman mungkin untuk tutorial kali sekian tips kali ini semoga bermanfaat buat yang nonton jangan lupa di like to comment and subscribe-nya Oke see you bye-bye bye-bye